Halo, sekarang saya ada di selokan Mataram Ini saya, selokan Mataram ini kan ada sejarahnya Itu kan dibangun pada tahun 1942 Dimana itu kan saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia Saat itu kan Jepang menggalakkan pekerjaan Romusa Kerja sebuah kerja paksa yang mirip dengan kerja roti Kerja paksa roti milik Belanda Nah disitu kan karena itu maka Sultan Yogyakarta saat itu Hambang Kubono IX itu gak mau Kalau rakyatnya ikut kerja paksa Dan beliau meminta agar pemerintah Jepang Tidak membawa rakyat Yogyakarta untuk ikut kerja Romusa Maka akhirnya rakyat Yogyakarta pun dialihkan untuk membangun selokan Mataram Selokan yang disebut dengan selokan Mataram yang membelah Yang sampai ke Sleman itu dari Kulonprogo sampai Sleman Nah itu kan sama, karena rakyat itu diambil dari sebuah kerjaan yang pecah jadi dua Yaitu yang Kesultanan Mataram yang pecah jadi dua Yaitu Kasunanan Surakarta di Ningrat Dan Kesultanan Yogyakarta di Ningrat Selokan Mataram sekarang itu kan dipakai untuk berselancar Selancar atau Sekarang selokan Mataram itu digunakan untuk pengairan Pengairan sungai Nah begitu saja penjelasannya Sampai jumpa